Saya tahu orang Betawi pandai berpantun. Orang Bugis tidak tahu berpantun, Pak. Kenapa? Karena orang Bugis tidak tahu romantis mulutnya. Dia to the point saja. Kalau orang-orang musalnya Melayu, dia lihat anak gadis cantik, dia mau lama runtuh anaknya, aku lihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak, eh, sudah besar anakmu ya? Saya lama runtuh anak saya ini, sudah cocok ini. Eh, itu orang Bugis, Pak. Makanya badiknya di depan. Tidak ada di sini. Makanya orang Bugis kalau dia menunjuk, mana rumahnya ada saat? Sana. Kasar tidak. Ini namanya telunjuk. Mana rumahnya? Ini. Ini jempol. Orang Bugis, eh, sini. Masuk aku makan. Begini tangannya, Pak. Kasar tidak. Sportif. Mungkin ada orang, silakan masuk. Empat tertutup, satu terbuka. Makanya Bapak kalau ke tanah Bugis, semua makanan-makanan Bugis, dapurnya di depan. Coto, kondros, sopsodara, balumak, semua di depan. Kenapa? Dia mau tunjukkan apa yang saya masak, kau bisa lihat. Tidak disembunyi di belakang. Itulah orang Bugis, Pak. Tapi satu kelebihan orang Bugis, tidak takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Maslam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres. Hati-hati dekat pemilu. Politisi langsung penampilannya, kalah ustad. Keluar masuk masjid, pakai serban, pakai gamis, bagi-bagi kartu nama. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada kau tahu begitu? Ya kau salah, kenapa aku pilih? Ya, Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bapak-bapak jangan musuhi polisi. Bapak pikir, iya nak di Indonesia kalau tidak ada polisi. Motormu hilang, siapa kau cari? Pak Imam, Imam aja hilang motornya. Ya. Siapa kau cari? Polisi. Maka cintai polisi. Polisi juga, jangan tangkapi ulama. Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau? Maka yang baik. Ulama polisi bersinergi, menjaga Republik Indonesia. Dan ternyata di masjid yang mewah ini, ada setan berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita, bentuknya handphone. Orang sudah cerama, masih sibuk. Simpanlah dulu HP-mu. Bos, saya itu kemarin pagi, masih di Banjarmasin. Tinggalkan Banjarmasin, terbang ke Makassar, jam 11 tiba. Langsung pergi ke Bupaten Sulawesi Barat, namanya Majene. 8 jam nek mobil. Nggak ke rumah saya itu langsung. Dari bandara langsung ke Majene. Dari Majene malam tadi, acara Maulid, itu pulang jam 11 malam. Sampai di Makassar jam 5 pagi. Nggak pergi lagi saya tengok anak istriku. Langsung ke bandara. Setengah 5 tadi, setengah 6 tadi boarding. Sampai ke sini. Untuk apa? Menghormati undangan Bukaka. Maka, saya sudah menghormati perusahaan kalian. Tolong hargai juga perasaanku. Mana caranya? Simpan itu HP-mu. Selama kau pegang HP, pasti tidak dengar ceramah. Saya mau rekam, Ustadz. Kalau Bapak Ibu rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Pasti kabur. Sudah jelek muka, kau kasih kabur lagi. Gimana caranya? Tuh ada kamera saya bawa. Tidak ada kamera. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustadz. Tenang. Buka di Youtube. Hari ulang tahun, PT Bukaka. Nah, itu muncul. Ketik. Sudah tidak mau muncul, Ustadz. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kalau ada iklan, jangan di skip. Karena kalau kau skip, saya tidak dapat apa-apa. Yang bagus, sekalian semua dapat ilmunya, saya dapat pulusnya. Jangan ketawa, saya serius. Simpan HP. Bisa? 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 Bisa. 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 Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan hatib. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Wahai hambaku, kamu mengaku Islam. Kamu identitasmu Islam tertulis. Tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya, pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Ponder, mati. Ponder, Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, Rakyat biasa, mati. Ustadz, mati. Senang betul. Semua mati. Berarti yang jadi masalah, bukan mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisimu menghadapi kematian. Karena itu menentukan keislamanmu. InsyaAllah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. InsyaAllah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. InsyaAllah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau. Yang bisa membuat kita mati kafir. Hubbi aklil haram. Suka mengkonsumsi barang-barang haram. Satu diantaranya, menerima uang serangan fajar ketika pemilu yang akan datang. Betul-betul baru kau pelakunya. Saudaraku jangan peras calegmu. Jangan peras calon pemimpinmu. Calon pemimpin dan caleg jangan juga kosogo rakyatmu. Kau tidak akan kaya dengan menerima 300 sampai 500 ribu. Dan kau tidak akan miskin dengan menolak serangan fajar itu. Tapi yang pasti, apa yang kamu coblos, menentukan masa depan perusahaanmu. Kalau perusahaanmu tidak disenang sama pimpinan, hancur kau dicarikan masalah. Maka jangan salah pilih. Jangan kau pilih karena satu kampung. Sama-sama orang Jawa. Jangan. Kalau sama-sama orang Jawa, kapan kami orang Bugis jadi pemimpin? Jangan pilih karena sekampung. Jangan pilih karena separtai. Jangan pilih karena segolongan. Tapi pilih yang betul-betul kamu yakin. Bisa menyelamatkan Republik Indonesia. Capek kita sudah lihat ini. Tidak usah kau membuli. Tidak usah kau sebarkan berita kebencian. Karena kamu bisa ditangkap. Tapi bagaimana caranya? 2024 kau membalas. Caranya? Jangan pilih mereka yang kamu tidak senang kau yakini. Ini berusak negara kita. Betul? Betul-betul dikasih 500 ribu. Lupa betulnya. Ya. Wa kalaizan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu. Sallu alaihi. Wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Dengan sebaik-baik salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Suatu kali nabi ketemu dengan malaikat. Yang jari-jarinya lebih sejuta. Bayangkan pak. Jari-jarinya lebih sejuta. Bapak berapa jari-jarinya? Sepuluh. Cacat dong. Dada kakimu. Dua puluh. Ini pengaruh lapar ini pak. Nabi tanya itu malaikat. Malaikat. Kenapa banyak betul jari-jari? Allah takdirkan saya bertugas. Mencatat air hujan yang turun. Itu malaikat pak. Kalau dia ditakdirkan mengusung aras. Sampai kiamat. Itu aja kerjanya. Kalau ditugaskan mencabut nyawa. Itu aja kerjanya. Dicari mana-mana ini lagi yang panen. Yang sudah muka-muka sakratil maut. Lihat. Kalau ditugaskan mengurus hujan. Hujan aja dia urus. Ini semua mau diurus. Ngerti? Sudah selesai. Mau lagi diurus yang lain. Aduh. Fokus. Akhirnya. Nabi tanya. Betul malaikat ku mampu mencatat air hujan? Iya. Ku catat yang jatuh di gunung. Ku catat yang jatuh di darat. Ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat. Tak setetes pun aku tidak catat. Lalu malaikat ini berkata. Ya Muhammad. Ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di masjid. Ketika umatmu berkumpul di satu tempat. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat. Betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Pak. Orang masuk sorga bukan tidak ada dosa. Kalau orang masuk sorga tidak ada dosa. Tidak ada isinya sorga Pak. Kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada berdosa di masjid ini? Mana? Muka-muka penuh dosa semua saya lihat ini. Jangankan kalian pegawai bukaka. Kurang apa solehnya para nabi. Apa kalian pikir nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam makan gohuldi. Nabi Yunus sangka buruk dalam dakwah kepada Allah. Nabi Nuh gagal didi anaknya. Ibrahim pernah bohong depan Raja Namrud. Itu nabi. Apalagi kamu pegawai bukaka. Pastilah ada dosa. Minimal dosa apa? Curi jam kerja. Maka yang membuat orang masuk sorga ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, kanan baik, kiri buruk, timbang punya timbang, ternyata kebaikannya jauh lebih berat daripada dosanya. Maka diponislah dia diberikan keputusan MK. Mahkamah Kekuasaan Allah. Jangan sangka buruk. Kau ngertilah maksudnya. Karena bahaya kalau salah pecah. Masuklah dia ke dalam sorga. Ditimbang kebaikannya. Maka saudaraku, kalau kau yakin banyak dosamu, imbangi dengan memperbanyak kebaikan. Supaya apa? Ditimbang nanti kelakuanmu, ternyata lebih berat kebaikanmu daripada dosamu. Meskipun selisih 0,1%. Dan diputus, negara bukan. Siapa yang putus? Bukan mahkamah konstitusi. Siapa yang putus? Allah SWT. Dan yakin tidak akan memikirkan keluarga. Mahkamah Allah. Tidak akan ada itu. Jangan kau pikir bisa kau sogo. Tidak. Akhirnya, saudara saya mengajak kepada kita semua, kumpul seperti ini. Salawat lah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa. Kita dengar dulu. Kita tanding dengan emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa. Bapak diam. Kita dengar dulu emak-emak. Ya? Emak-emak ini ras terkuat di bumi. Allah sudah kasih alis yang baik. Dia ubahnya lagi, Pak. Untuk ras terkuat dia. Weser kanan, belok kiri. Diprotes. Kenapa kau belok kiri? Nah, kau beser kanan. Dia bilang, kenapa kau lihat weserku? Mestinya kau lihat setir saya dong. Mana bisa kita lihat setirmu? Inilah ibu-ibu. Ayo, Pak. Kita selawat dulu, Bu. Salatullah. Keras, Bu. Ala Tuhar Rasul. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. 9,5. Nah, ini bapak-bapak. Ayo. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Bos. Ya. Salatullah. Masya Allah. Ala Tuhar Rasul. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Oke. Kau diam semua, kita dengar ini para direksi. Kau diam, 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 diam. Diam, 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 diam. Jangan salah-salah. Ini kembos. Ya kan? Ya. Salatullah. Ala Tuhar. Salatullah. Ala Yasin. Asya Allah. Nilainya 9,9. Iya, Pak. Tinggi nilainya, Pak. Kenapa? Beliau yang undang saya. Beliau yang kasih honor. Honor. Kalau nilainya rendah, rendah juga honor saya, Pak. Oh, bicara soal honor, Pak. Saya punya pengalaman pahit. Saya dikasih amplop. Oh, senang sudah saya, Pak. Naik mobil, saya tarik itu dari kantong. Amplop saya. Ternyata salah kasih penitianya, Pak. Susunan acara dikasih saya, Pak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan di sini tidak salah, Pak. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian. Teristimewa yang kita hormati. Bapak Haji Suhaily Kalla. Bapak, peserta keluarga besar Kalla Group. Dan PT Bukaka. Para bus-bus. Saya tidak tahu siapa namanya Bapak. Saya takut salah. Ini anak muda. Lebih gaga dari saya. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua kamu foto sama saya itu. Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tadi larang MC untuk membaca kurukulum Pitei. Karena dia bisa mengambil waktu 15 menit. Nah, sudah lah. Ini bukan kita mobil pres. Saya, saya bukan calon. Jadi tidak usah dibaca. Itu dibaca kalau saya seminar. Itu kalau berkaitan dengan dunia akademik. Baru dibaca. Kalau ceramah, Bapak tidak perlu. Kenapa selalu kau nonton videoku di Youtube? Kau sudah tahu saya. Ya kan? Sudah. Sekampunya Pak Suhaili. Tidak berarti nepotisme. Kenapa saya diundang ceramah? Karena saya paling banyak followerku. Ya. Sudah. Kita masuk yang serius. Bapak-bapak. Mau enggak saya kasih kamera itu? Mahal itu kamera saya, Pak. Mau? Serius. Tapi begitu saya kasih, langsung kau buta. Mana yang mau tadi? Mana? Angkat tangan. Berarti, bos. Yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis. Tidak perlu kau bayar. Itu biar kau punya duit beli kamera, kau enggak penuh ilmunya, kau enggak tahu ilmunya, pasti kau enggak bisa pakai. Fotostat setengah badan. Begitu jadi, pusat ke bawah. Itu kan setengah badan juga. Harus ditahu berapa megapiksel kamera kita, berapa kekuatan cahaya, kecepatan angin, jarak antara kamera dengan orangnya. Itu harus ditahu semua. Di-zoom in, zoom out, auto-focus atau bukan, putar-putar, baru bisa bagus hasilnya. Tapi ini mata Allah kasih kamu, tinggal pakai. Auto-focus, tidak perlu kau putar-putar. Siapa ya? Kabur. Tidak. Hebatnya lagi ini mata kita, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana pegawai. Tukar-tukar istri, Pak, di kampung. Wih, kenapa lain-lain rasanya ini malam Sabtu? Ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, wih. Pernah lihat ada perempuan dia kawat giginya? Mungkin ada di sini. Tidak usah aku lihat. Tidak usah aku lihat di sini. Ternyata itu mahal. Bisa harganya lebih mahal daripada harga umroh. Dia simpan aja di giginya. Dulu di kampung saya pagar yang dikawat. Sekarang gigi yang dikawat, Pak. Dan usianya itu ibu dia kawat giginya. Sudah 55 tahun. Terlambat, Mibos. Apa itu behel yang mahal? Apa itu kawat yang mahal? Bukan. Tapi apa yang mahal? Gigi. Biar mau kawat harga ratus juta, tidak ada gigimu? Apa kau mau kawat? Dan hebatnya lagi ini gigi, dia bisa batasi Allah. Batasi tumbuh dan panjangnya. Pak Arfi, pernah aku bayangkan bagaimana seendainya gigimu tumbuh seperti rambut. Gondron sudah gigimu. Iya. Eh. Bapak-bapak, saya yakin bapak dipilih oleh istri karena gigimu rapi. Coba kalau gigimu begini. Nah, dan tidak diterima kok di perusahaan ini. Maka kita ucapkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, mau saya kasih handphone? Mulai kau mikir sekarang, kau? Gratis. Handphone paling mahal. Kutanya unlimited. Tapi begitu saya kasih, langsung tuli. Mau? Mau di apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Halo? Rusak lagi nih hape, hape baru kok rusak. Bukan hape rusak, telingamu masalah. Maka yang mahal, bukan handphone, bukan jaringan, tapi telinga. Allah kasih kau telinga gratis, dan hebatnya ini telinga, daunnya bagus. Tempatnya bagus, proporsional. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan, bagaimana seendainya daun telingamu, satu di bawah pantat? Halo? Ya. Kamu di mana? ada dirubah. Ya. Nah. Makanya kita ucapkan, Alhamdulillah. Pak Suhaily kasih kau mobil. Toyota. Gratis. Full tanky. Mau? Mulai kau berpikir tuh. Mau? Tidak. Mau. Tapi begitu kau dikasih, langsung lumpuh, tidak bisa bergerak. Berarti yang mahal bukan mobil. Tapi yang mahal, Allah kasih kau kaki yang bisa berjalan. Anda tahu, Ronaldo. Anda tahu, Lionel Messi. Itu gajinya, Pak. Satu menit, kau sampai pensiun dibuka, kau belum bisa capai. Satu menit. Tapi apa? Apakah Lionel Messi dan Ronaldo yang jago? Tidak. Biar dia cerdas, jadi pelatih. Tapi kalau Allah tidak kasih lutut yang bengkok, demi Allah tidak bisa main bola. Dia bisa main bola, karena kakinya bisa main bengkok tuh, lututnya. Coba kalau tidak bisa bengkok. Mana bisa main bola? Iya toh. Bapak bisa naik tangga, karena bisa bengkok lututmu. Mana bisa naik tangga? Dan Bapak bisa bikin anak, karena lututmu bisa bengkok. Anak enak kalau tidak bisa bengkok lutut, Pak. Tidak ada gaya yang masuk, Pak. Jangan ketawa anak, ini rusak orang tua. Dan Bapak bisa pegang handphone, karena jari-jarimu bisa bengkok. Mana bisa kau ketik SMS, kalau dia WhatsApp, kalau jari-jarimu tidak bisa bengkok. maka kita ucapkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, saya buka pendaptaran driver di kantor saya. Masya Allah, puluhan yang daftar. Kan rata-rata sarjana. Mana ada sarjana mau jadi sopir, Pak. Tapi karena tuntutan hidup, daftar bahkan ada yang magister, mau jadi sopir. Kenapa? Karena susahnya pekerjaan. Alhamdulillah, ada PT Bukaka, tempatmu bekerja. Tidak perlu lagi koca bawa-bawa maaf. Kamu sudah bekerja. Tapi posisi saya beda. Justru itu beda, sehingga perusahaan ini jalan. Kalau kau semua mau jadi direktur. Siapa yang mau angkat-angkat besi? Tidak jalan ini perusahaan. Iya. Kalau semua jadi CEO, siapa yang bersihkan lantai? Masa CEO bersihkan lantai? Tidak jalan ini perusahaan. Maka bersyukur dengan mengucapkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gaji ku sedikit, Ustaz. Kamu bayangkan gaji orang banyak, maka sedikit. Coba kalau kau bandingkan gaji orang yang angkat-angkat batu cobek, yang mereka di jalan jual-jual kerupuk, sudah syukur Alhamdulillah didapat 50 ribu satu hari. Kenapa kau anggap gajimu kecil? Karena kamu bandingkan yang tinggi. Pasti kau kalah. Jangan bandingkan gajinya bersama Pak Suhaily. Kenapa? Beliau yang bikin diri perusahaan. Masa lebih banyak gajimu? Yang benerah saja. Iya. Maka ucapkan Alhamdulillah. Begitu caranya supaya cantik istrimu kau lihat. Jangan bandingkan artis. Pasti jelek istrimu. Bandingkan juga yang tetanggamu itu yang beda-beda tipis. Pastiku bersyukur. Tapi istriku jelek. Disitulah adilnya Allah. Karena kalau cantik istrimu, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau jelek. Maka hidup ini yang penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan besarnya. Sebagai pegawai bukakak. Kalian sudah bekerja. Sehingga bisa menghidupi anak istrimu. Meskipun seleramu belum sesuai dengan apa yang perusahaan kasih. Yang kedua, kenapa gajimu sedikit? Karena ingin mengakomodir orang banyak bekerja. Bapak misalnya. Bersahabat. Mohon maaf pak ya. Mohon maaf. Ini bapak berdua sahabatan. Mohon maaf. Berdua sahabat. 24 jam hampir selalu sama. Ya. Cuma karena rahim berbeda sehingga tidak saudara. Lalu bapak ini minta. Ustaz naikkan gajiku. Saya bilang saya naikkan gajimu. 200 ribu. Tapi saya ambil dari saudaramu ini. Mau enggak? Mau enggak? Pasti beliau katakan enggak. Lebih baik saya sekarang begini. Begitu kenapa gajimu sedikit? Kenapa? Karena kalian banyak yang mau diurus. Coba kalau cuma 10. Sedikit diurus. Maka kenapa sedikit gaji? Karena mau mengakomodir orang banyak. Kenapa sedikit? Karena kita lagi masalah. Negara bukan cuma bukakak yang punya masalah. Semua kita punya masalah. Maka masalah bukan ditangisi. Tapi dengan cara syukuri. Masalah itu. Setelah itu. Kamu bangkit. Ya. Bagaimana cara bersyukurnya? Satu. Pelihara ini perusahaan. Cara memeliharanya. Paling ringkas. Paling gampang. Uhua. Persaudaraan. Yang merusak persaudaraan. Kalau ada di kantor ini. Merasa lebih hebat dari yang lain. Birut. Tidak boleh anggap enteng. Cleaning service. Kenapa? Kamu bisa bekerja dengan tenang. Karena rapi. Dan bersih ruanganmu. Siapa yang punya urusan membersihkan ruanganmu? Tidak mungkin CEO. Tidak mungkin. Siapa? Bagiannya cleaning service. Sehingga kamu bekerja tenang. Tidak ada bau-bau di dalam kamarmu. Itu. Kalian pegawai. Jangan anggap reme security. Kenapa? Kalian bisa tenang bekerja. Karena ada yang jaga motormu. Siapa yang jaga motormu? Tidak mungkin party. Yang beneran saja disuruh jaga motor. Siapa yang jaga motormu? Itulah security. Kalian juga pegawai. Jangan suka meremehkan pimpinanmu. Kenapa? Karena dia bos. Kenapa dia bos? Karena dia beliau yang atur ini manajemen. Resikonya jauh lebih besar resiko manajemen. Daripada kalian pegawai. Maka bersyukur. Caranya apa? Jangan ada sombong di antara kalian. Bos-bos ini. Jangan anggap reme ini. Kau juga jangan maki-maki ini. Karena kalau kau maki-maki. PHK bos. Enak itu kalau kita saling menghormati. Enak itu saling memuliakan. Kurang apa mulianya Rasulullah. Kurang apa jahatnya itu kapir kurais. Abu Lahab Abu Jahal. Apakah Nabi kau pernah dengar sejarahnya menghina Abu Jahal? Tidak pernah. Maka saudara paling enak di perusahaan ini. Jangan ada sombong. Meremehkan orang. Melecehkan orang. Tak. Orang makin kaya. Makin cakep. Makin tinggi jabatannya. Makin populer. Tapi dia hormati orang-orang yang ada di bawahnya. Orang makin cinta sama dia. Orang makin cinta sama dia. Makin panjang umurnya. Kenapa panjang umurnya? Karena banyak doakan. Tapi manajer suka marah-marah. Ya sabar kumos. Masa kau yang memanrai manajer? Kan tidak mungkin. Ustadz pun tidak boleh sombong. Saya bisa begini bukan karena hebat. Tapi karena apa? Karena ada yang nonton. Mana bisa secerama di sini. Anggaplah secerama berapi-api. Dua jam setengah secerama pak. Tidak ada penonton. Lewat parfi. Sudah lama itu sakit itu pak Ustadz. Ya. Yang bisa memecah perusahaan ini. Kalau ada kesombongan di dalamnya. Jangan ada sombong. Orang hina kamu sabar. Biar Allah yang balas. Belajar deh sejarahnya Nabi. Nabi dipasangi perangkap di depannya. Lewat Nabi. Nabi tidak jatuh. Abu Lahab bingung. Kenapa bisa? Dia yang lewat di atas itu jatuh. Begitu jatuh. Nabi tolongnya lagi. Itulah yang disebut ahlak. Puncak dari semua ilmu adalah ahlak. Maka ahlak yang mulia itu rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah diri. Tidak bagus. Tidak percaya diri. Tapi apa? Rendah hati. Sudah cakep. Terkenal. Kaya. Pintar. Ahlak mulia. Oh rendah hati lagi. Ini sudah jelek. Pengangguran. Bau keteknya. Kuat makan. Tidak terkenal. Kenal sombong lagi. Apa yang kamu sombongkan? Hah? Maka. Jaga perusahaan ini. Dengan cara apa? Jangan ada sombong. Kalak grup. Termasuk Bukaka. Salah satu bisnis pertama awal-awalnya. Mobil. Bapak baru tahu. Mobil Toyota merek jenis Kijang. Itu Pak Yusuf. Kalah kasih nama. Kijang. Tidak ada duanya. Ya toh? Tapi itu Kijang bisa berjalan dengan baik. Kalau mereka kompak. Perusahaan Bukaka bisa berjalan dengan baik. Kalau semua elemen dalam perusahaan ini kompak. Kapan ada merasa lebih jago dari yang lain. Maka pasti itu mobil mogok. Bensin berkata. Saya lebih hebat dari semua yang ada di mobil ini. Tidak jalan ini mobil. Kalau bukan saya bensin. Tersinggung. Rem. Dia bilang kau kira kau cuma kau yang jago bensin. Kamu mau menaik ini mobil. Jalan laju tidak ada remnya. Tersinggung juga ban. Saya kau bisa jalan mobil dengan tenang. Karena ada ban. Coba kau tidak ada ban. Mana bisa jalan. Jalan tapi didorong. Kamu yang dibawa. Mobilmu yang jalan. Maka perusahaan Bukaka bisa berjalan dengan baik. Kalau kita harmoni. Kompak bersatu. Dua. Penyebab. Hancurnya perusahaan. Terlalu banyak tukang gibah. Gosip. Penyakitnya ini. Kumpul begini masih gosip itu. Dia tidak gosip tapi mukanya dong. Baru masuk temannya kantor. Dia tidak ngomong tapi sinis mukanya. Temannya pakai baju baru. Apa? Tukang gosip merusak perusahaan. Kalau ada yang cerdas. Dia gosipin terus. Dia bully terus. Akhirnya yang cerdas tidak tahan digosipin. Tidak tahan dibully. Dia keluar. Begitu keluar. Macet perusahaanmu. Berhenti gosip. Ya. Nih. Saya ajak dia gosip. Begitu dilihat saya tadi turun dari mobil. Ih. Itu juga bajunya yang di Youtube. Astagfirullah. Itu yang viral itu. Itu juga bajunya dipakai. Memang motifnya sama. Tapi tiga bajuku begini. Hei. Tiga. Yang merusak perusahaan kita. Malas. Mau dapat gaji tinggi. Mau dapat promosi. Tapi malas. Sampai kantor main game aja kerjanya di komputer. Percaya saudaraku. Di perusahaan ini anda kerja. Di perusahaan ini anda cari nafkah. Sehingga bisa menghidupi anak istri. Tapi kalau kau malas bekerja. Bukan cuma kamu yang rugi. Perusahaan bisa tutup. Maka jadikan perusahaan ini. Ladang amal. Untuk mendekatkan kepada Allah. Dalam mencari nafkah. Lihat itu saudara-saudara kita. Berapa banyak ingin cari nafkah. Ternyata tidak dapat dapat kerja. Kalian sudah kerja. Syukuri. Karena kalau kau tidak bersyukur. Maka Allah cabut nikmatnya. Ya. Empat. Percayalah tidak ada perusahaan. Tidak ada masalahnya. Jangankan perusahaan. Kurang apa solehnya Nabi. Kurang apa doanya Nabi. Kurang apa ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah bicara kasar. Tidak pernah ganggu orang. Tahajudnya tiap malam. Dohanya tiap pagi. Sekali duduk seratus kali stikfar. Itu Nabi. Apa kamu pikir tidak ada masalahnya dalam hidupnya. Baru lahir. Masih dalam kandungan. Sudah wafat ibunya. Belum lahir. Sudah yatim. Wafat bapaknya. Sudah yatim. Lahir lagi. Baru empat hari bersama ibunya. Dibawa lagi ke desa. Berpisah ibunya. Untuk disusui. Halimatus Sadia. Berapa lama? Empat tahun. Kembali ke Mekah. Di selera ibunya. Usia enam tahun. Pergi siara kubur. Meninggal lagi ibunya. Di desa namanya Afwa. Enam tahun sudah yatim piatu. Malah tidak ada masalah. Itu Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi. Diangkat berkeluarga. Menikah dengan Siti Khadijah. Apa tidak ada masalahnya? Berapa naknya Nabi? Bahaya. Berapa naknya Nabi? Am. Am. Li. Bilim-bilim. Siapa anak pertamanya Nabi? Siapa? Tidak ada yang tahu. Siapa anaknya Jokowi? Hah? Hah? Coba. Padahal itu tidak ada. Tidak ada pengaruhnya di akhirat kelahan. Nanti. Yang memberi musafaat siapa? Muhammad SAW. Tapi apa kecewanya Nabi? Betapa kecewanya Nabi melihat? Umatnya tidak tahu siapa anak pertamanya. Berapa anaknya. Maka kalian yang punya anak. Sejarah Nabi ceritakan kepada anakmu. Supaya dia besar. Dia tahu sejarah Nabi. Kalian tidak tahu sejarah Nabi. Karena ibu. Bapakmu tidak pernah cerita soal Nabi. Saya dari kecil anak saya. Saya sudah perkenalkan. Anak-anak Nabi. Ada tujuh orang. Baru kau tahu tujuh. Tiga laki-laki. Empat perempuan. Pertama. Kosim. Abdullah. Ibrahim. Zainab. Rutkaya. Ummu Kalsum. Fatimah. Baru kau tahu. Empat laki-laki. Tiga laki-laki. Empat perempuan. Baru kau tahu. Pertama. Kosim. Itu lagu. Kasih kenal. Tidak usah lagu-lagu. Tidak ada gunanya. Cikampek. Tasikimala ya. Aku capek-capek. Gara-gara dia. Leleng-beleng. Apa gunanya itu? Cikampek-cikampek. Tidak ketawa. Saya serius ini. Nah. Semua punya masalah. Ini. Depan saya. Termasuk. Masalah juga. Apa masalahnya? Takut sama istri. Apa masalahnya? Mengelola kalian semua. Ini. Kamu pikir tidak ada masalahnya di pencerama? Banyak masalah saya, Pak. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Meninggal suamiku, Ustaz. Saya kasih doa. Lama-lama, Ustaz. Mau kau Ustaz menjadi imam dalam hidupku. Masya Allah. Ya. Semua kita punya masalah. Termasuk PT Bukaka. Baru-baru. Kena kan. Bos kita. Itu kan juga masalah. Iya. Maka belajarlah dari sejarah. Tidak ada nabi dan rasul yang dilepas dari masalah. Apalagi kita. Caranya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah sangka buruk. Sudah belajar kok tidak diangkat dirut. Sudah belajar kok tidak diangkat kepala bagian. Allah tahu kalau kau di situ, masalahmu makin besar. Saya daftar fakultas kedokteran tamat SMA. Demi Allah, tiga kali saya daftar, Pak. Saya sholat tengah malam, empat puluh malam berturut-turut. Saya tahajud. Saya berdoa. Saya nasar puasa. Begitu pengumuman. Tidak ada nama saya, Pak. Teman saya lulus. Jadi dokter. Padahal tidak lebih cerdas dari saya. Dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Saya lulus jadi ustadz. Dia jadi dokter. Mau lebaran saya telpon. Pulang ke lebaran. Tidak. Mahal. Mahal tiket. Oh, dalam hati saya. Untung saya tidak jadi dokter. Tidak pernah saya pusing soal tiket, Pak. Siapa yang belikan saya tiket ke sini, Pak? Bukakah? Bisnis kelas lagi, Pak. Meskipun orang tahu kau gaya di bisnis, tapi kau dibelikan, ustadz. Alhamdulillah. Hebatnya lagi, pergi. Tidak bawa uang. Pulang. Itu, Pak. Jadi jangan kau sangka buruk. Kau tadi di sini posisimu. Bagus. Tiba-tiba dipindahkan. Kenapa? Masalah. Kenapa kau dipindahkan? Kalau kau tidak dipindahkan, makin besar masalah di kantor ini. Bukan cuma kamu rugi, tapi 3.000 orang bisa jadi masalah semua. Maka jangan pernah sangka buruk. Ibu-ibu jangan sangka buruk sama suamimu. Whatsapp tidak dijawab. Pasti ada lagi ceweknya ini. Tidak. Dia lagi pup. Telpon lagi tidak dijawab. Oh, berarti dia lagi solat duha. Telpon sore tidak dijawab. Berarti dia lupa HP-nya. Sangka baik, tenang perasaan. Tiba-tiba masuk Whatsapp temanmu. Wih, selihat suamimu boncen cewek. Cantik betul. Alhamdulillah. Berarti suamiku lagi nge-grab. Itu namanya sangka baik. Sangka baik. Begitu ada masalah, sangka baik. InsyaAllah. Pasti ada yang terbaik di situ. Waman yusri yusra. Bersama dengan kesusahan. Bukan dibalik. Kalau dibalik itu susah dulu baru dikasih. Ini tidak. Bersamaan. Arti dari waman yusri yusra. Bersamaan dengan kesusahan. Ada kemudahan. Susahnya satu. Kemudahannya tak terhingga. Pasti. Yusuf alaihissalam. Di penjara. Apa doa Yusuf? Ya Allah. Saya lebih senang dalam penjara di sini. Yang penting engkau ridah kepada aku. Daripada saya di luar. Tapi engkau murka kepada aku. Tenang perusahaan. Orang hina kita. Orang sangka buruk. Dia hina kita. Dia cerita jelek. Dia bersangka buruk sama kita. Alhamdulillah. Kenapa? Dosa kita dia ambil. Begitu konsep agama. Kau cerita kejelekan orang. Maka amalmu nanti diambil. Dosanya kau ambil. Enak tuh? Sangka baik. Kenapa jelek istriku tukang cerewet? Karena Allah tahu kau mampu menghadapinya. Karena tidak mungkin kau dikasih Allah. Kalau kau tidak mampu. Kenapa suamiku jelek? Allah tahu itulah jodohmu yang pas. Hei. Pak. Jangan juga setengah mati kau hina suamimu. Bertengkar-bertengkar tiap hari. Wapak-wapak-wapak. Hamil lagi. Hei. Pak. Jangan juga kau hina istrimu. Karena tidak gampang itu jadi istri. Berapa gajimu? Lima juta. Kamu yakin bisa hidup lima juta di Jakarta ini? Lima juta mana bisa hidup? Itulah hebatnya istri. Dia bisa jaga duitmu lima juta. Coba kalau kau yang pegang. Tanggal sembilan sudah habis. Itulah hebatnya perempuan. Meskipun dia suka ngomel. Ngomelnya menunjukkan dia perempuan. Kalau dia tidak pernah ngomel. Kelainan. Memang sudah begitulah perempuan. Dan hebatnya itu perempuan runut kalau dia marah. Persoalan pertama ditanya. Selesai nomor dua lagi. Selesai nomor tiga. Tuntas semua dia ulan lagi tiga tahun yang lalu. Itulah perempuan Pak. Ahli sejarah. Ketawa karena dia pikir. Benar ini Ustadz. Maka rumus menghadapi perempuan. Sabar. Jangan lawan. Tidak usah aja ngomong. Apalagi kalau dia sudah bilang. Pokoknya. Ah diam saja kau. Saya kalau istri saya. Sudah bilang pokoknya. Ambil obat tidur. Ah. Ngomel aja kau. Saya sudah tidur. Jangan. Kau layani. Karena tidak gampang juga jadi perempuan. Eh. Kau kira gampang jadi istri. Hamil. Ibu-ibu. Enak tidak hamil. Enak. Kenapa kau ulang-ulang. Sembilan bulan Pak. Tidak tengkurap. Sembilan bulan. Mana ada ibu-ibu hamil tengkurap. Sampean. Itu sembilan bulan tidak tengkurap. Bapak-bapak satu bulan tidak tengkurap. Pusing. Iya toh. Makanya jangan hina istrimu. Ibu juga jangan hina suamimu. Karena tidak gampang cari dafkah. Di kantor kita dimaki-maki. Siap Pak. Siap salah Pak. Siap salah Pak. Dia bilang istri. Kenapa kau tidak dilawan. Apa mau dilawan. Nah dia manajer. Maka tidak gampang juga itu. Dipikir bagaimana kau dibelikan emas. Dipikir dibelikan kau baju baru. Dipikir dibelikan AC rumah. Supaya kulitmu tidak rusak. Dia pikir semua itu suamimu. Maka kalian jadi suami. Jangan pernah kau takut sama istrimu. Kenapa? Nah kau yang cari duit. Gajimu semua diambil. Masa kau mau takut sama istrimu. Ada begitu di sini. Berhenti kau jadi laki-laki. Masa laki-laki. Dikantuk di rumah ibu. Marah dia Ustaz. Kenapa kalau dia marah? Dia pecahkan piring. Bantu pecahkan semua. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami. Tidak boleh dinjain-dijain istri. Takbir. Nah itulah yang takbir yang takut sama istrinya. Hei pak. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Kalian bisa bekerja dengan tenang. Karena dukungan istrimu. Mana bisa kita bekerja di Bukaka. Kalau istri kita suka ngomel. Istri kita tidak kasih tenang. Begitu kau sudah jalan. Setengah jalan. Ditelepon kau istrimu. Kau pulang cepat. Kenapa? Anakmu kesetrum. Mulai lagi kita pak. Besok pergi lagi. Hei kau pulang. Kenapa? Anakmu mau tenggelam. Balik lagi kita. Tiga hari dipanggil sama SDM. Apa itu? Hei. Tiga hari kau berturut-turut tidak hadir. Turun jabatan. Gara-gara apa? Istrimu. Maka muliakan istrimu. Tidak mungkin rejekimu baik. Kalau istrimu kau tidak muliakan. Tenang Bas. Tenang. 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 Saya bela kau ibu. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Pada intinya. Tidak usah panjang ceramah kita. Tidak ada masalah yang tidak ada nilai dan manfaat dalam perusahaan. Tidak mungkin. Allah hadirkan masalah dalam perusahaan. Bukan untuk menghukum kita. Tapi memberikan kebangkitan. Dengan cara apa? Kalian harus bangkit. Jangan putus asa. Orang putus asa, kata Nabi. Bukan orang beriman. Kamu dihina, dilecehkan. Tunjukkan. Kau boleh hina saya. Tapi kau tidak bisa injak-injak saya. Maka itulah yang terjadi pada Rasulullah. Dihabisi. Ditaib. Dilempari. Dihina. Di kampungnya. Diusir. Tapi beliau tidak membalas. Dia tunjukkan. Saya orang baik. Akhirnya sampai detik ini. Allah muliakan Rasulullah. Namanya saja diinjak-injak. Dan semua umatnya akan mengamuk. Betapa mulianya Fir'aun di jamannya. Segala kuasa dia punya. Kekayaan dia punya. Pangkat jabatan. Orang takut lihat matanya itu Fir'aun. Tapi karena dia batil. Allah hinakan sehinah-hinanya. Dicatat dalam Quran. Haram masuk surga. Dan sehinah-hinanya Fir'aun. Tidak ada orang senang Fir'aun. Sampai detik ini. Mana buktinya? Tidak ada satupun di sini yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Coba begitu hinanya Fir'aun. Kau boleh berkuasa. Tapi pasti kekuasaanmu ada habisnya. Boleh kusah wenang-wenang. Tapi kewenang-wenanganmu. Pasti ada akhirnya. Yang pasti orang yang baik. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Pun kalau ada masalah dalam hidupnya. Pasti Allah ingin. Maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Saya tahu orang Betawi pandai berpantun. Orang Bugis tidak tahu berpantun Pak. Kenapa? Karena orang Bugis tidak tahu romantis mulutnya. Dia to the point saja. Kalau orang-orang musalnya Melayu. Dia lihat anak gadis cantik. Dia mau lama runtuh anaknya. Aku lihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak. Eh sudah besar anakmu ya. Saya lama runtuh anak saya ini. Sudah cocok ini. Itu orang Bugis Pak. Makanya badinya di depan. Tidak ada di sini. Makanya orang Bugis kalau dia menunjuk. Mana rumahnya ada saat? Sana. Kasar tidak. Ini namanya telunjuk. Mana rumahnya? Ini. Ini jempol. Orang Bugis. Eh sini. Masuk kau makan. Begini tangannya Pak. Kasar tidak. Sportif. Mungkin ada orang. Silahkan masuk. Empat tertutup. Satu terbuka. Makanya Bapak kalau ke tanah Bugis. Semua makanan-makanan Bugis. Dapurnya di depan. Coto. Konrosop sodara. Pak Lumak. Semua di depan. Kenapa? Dia mau tunjukkan apa yang saya masak. Kau bisa lihat. Tidak disembunyi di belakang. Itulah orang Bugis Pak. Tapi satu kelebihan orang Bugis. Tidak takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Menghargai bapak-bapak yang suka pantun. Saya akan berpantun. Buah pisang, buah jeruk. Buah anggur, buah kelapa. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.